hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hei teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman ini pagi-pagi aku sama pak suami itu aku temanin pak suami buat cari ikan alhamdulillah ini dapet ya ini tuh gede nya lebih gede daripada kaki aku dan ini tuh aku sama Devanu juga dan kakak Dava tuh masih sekolah ini tuh gak lama-lama setelah dapet satu ikan ini gak lama ya teman-teman cuma setengah jaman aja sekalian jalan-jalan habis itu kita langsung pulang dan ini aku tuh lagi di jalan karena mau beli sayuran nah untuk hari ini aku tuh belum kembali menerapkan apa ya belanja mingguan ya teman-teman belanja mingguan itu tuh aku belum menerapkan aku cuma belanja harian aja dan kadang juga aku belanja untuk 3 atau 4 hari ke depan yang penting itu tuh sama budgetnya harus disesuaikan dengan budget yang sudah kita anggarkan dan aku tuh sebenernya ada sedikit cerita tapi aku gak akan share di video ini mungkin di video berikutnya ya teman-teman jadi tahun 2023 ini dimana banyak orang yang sangat banyak ketakutan tentang resesi mungkin sih gak sedikit dan gak banyak juga minoritas bahkan mayoritas orang itu beranggapan kalau resesi itu ada yang benar dan ada juga yang tidak nyatanya kalau dibilang secara finansial di Indonesia itu masih baik-baik aja tapi untuk perekonomian keluarga kebanyakan saat ini tuh udah pada menurun contohnya ya seperti yang aku alami ini sebenernya sih udah mulai ada tanda-tanda penurunan tapi aku belum apa ya belum share ke teman-teman ya nanti aja next video aku bakal share makanya sekarang aku tuh harus lebih perketat gitu loh lebih perketat dalam budgeting aku mungkin sih salah satu faktornya dari faktor apa ya kesalahan individu juga nah tadi aku udah belanja di ibu sana aja yang depan perumahan tadi belanja tuh habisnya 10.000 rupiah ya teman-teman aku ada beli ini sayur asam 2.000 beli tempe 2.500 terus aku beli bawang putih itu berapa ya 2.000 ada cabai rawit merah 3.000 totalnya itu kan 9.500 yang 500 nya aku kasihin aku mintain tomat ya terus dikasih 2 nah ini semua totalnya 10.000 rupiah saja setelah selesai ini aku langsung siang-siangin udah langsung aku potong-potongin jadi sebenernya tuh habis belanja tuh langsung tidur jadi mager masak ini masak tuh sekitar jam setengah 3 ya teman-teman terus ini aku dibantuin sama pak suami karena aku juga lagi ngurus Stefano dan kebetulan juga pak suami libur makanya bisa bantu-bantu aku dan untuk sayur asamnya ini bumbunya cuma pakai bawang merah bawang putih aja terus diiris-iris gitu ya teman-teman aku masukkan dan itu barusan ada asam cempaluk asam cempaluk itu asam yang masih utuh gitu terus aku tambahin bumbu racik sayur asam itu cuma sedikit aja ya teman-teman terus garam kaldu gula udah kayak gini aja sebenernya sih aku tuh pengen bikin bumbu ulekan sendiri gitu sayur asam khas-has Jakarta tapi waktunya tuh gak keburu ya teman-teman karena ini tuh udah bangun pada bangun tidur pada kelaparan jadi masaknya asal subset selain itu aku juga bikin sampel dan goreng tempe untuk sampelnya ini udah jadi sampel goreng biasa pakai terasi sayur asamnya udah aku taruh mangkok dan masih ada juga di panci dan yang terakhir tuh ini goreng apa ya apa ini ya tempe ya untuk goreng tempe udah kayak gitu aja dan untuk anak-anak tuh aku masih ada stok telur ya teman-teman jadi kalaupun semisal teman-teman tuh tanya proteinnya mana itu semisal anak-anak mau kasih telur aku bisa masakin telur karena kebetulan masih ada stok telur nah kenapa sih kok telurnya itu masih ada terus padahal aku jarang banget beli telur jadi alhamdulillah kan kemarin aku sempet dapet kiriman dari temen yang beras 20 kilo terus ada juga telur dan lengkap sebeserta sabun-sabunya itu masih ada ya teman-teman telurnya jadi bisa aku manfaatkan nah setelah masak jadi kan aku masak itu cuma kayak gitu aja buat makan sore ini nah malam-malam tuh masih ada sedikit sisa bahan dari belanja ini ya teman-teman itu aku bikin per... eh bukan bikin bakwan bakwan tempe jadi masih ada sisa tempe sedikit dan ada sedikit kol kol dari si sayur asemnya itu aku potong-potong terus aku tempenya aku hancurkan tambahin terigu sama bumbu itu goreng bisa untuk makan malam karena kan untuk sampel dan sayurnya itu juga masih ada nah lanjut ya teman-teman setelah selesai makan ini langsung aja jemur-jemur pakaian jemur-jemur pakaian jadi ini tuh sesuatu banget ini tuh cuciannya udah dicuciin sama pak suami alhamdulillah ya sekarang cuci baju itu selalu dibantuin sama pak suami jadi aku tinggal jemur-jemurin aja kadang juga dijemurin sama pak suami juga nah ini Devano seperti biasa jadi dia tuh rewel gak tau minta apa terus guling-guling kayak gitu nah gak tau lah ya apa yang diinginkan Devano nah aku juga mau sedikit cerita tentang resesi tadi ya teman-teman aku kan gak tau bener apa enggak ini juga kesalahan dari aku dari keluarga pribadi ya entah itu cara mengelolanya ataupun gimana itu pak kaya masing-masing memang ada ujian gitu ya dalam rumah tangga nah nanti aku tuh mau sedikit share nanti aku juga mau bikin real-real tentang aku tuh harus lebih berhemat lagi di tahun ini ya memang saat ini aku tuh sudah cukup hemat ya teman-teman bahkan bisa dibilang aku tuh sangat hemat sampai aku tuh dibilang pelit lah perhitungan lah sama ini padahal enggak ya teman-teman aku tuh gak ada niat pelit untuk diri sendiri pelit sama hemat itu karena beda jauh kalau pelit itu kan sebenarnya dia punya dia mampu tapi dia gak mau mengeluarkan sedangkan hemat itu dia tuh melihat melihat apa ya kondisi keluarga kondisi ekonominya seperti itu nah disini tuh nanti aku tahun-tahun ini mulai ini aku bakalan jauh-jauh lebih hemat ya karena memang banyak sekali target-target ataupun sesuatu yang harus aku selesaikan nah selesai sudah untuk lipat-lipat eh mohon maaf untuk jemur-jemurnya aku tuh jadi sampai ngeblanknya ini ya terlalu banyaknya pikiran akhirnya aku tengkep lah nah ini aku udah selesai buat jemur-jemur bajunya dan cuacanya masih terik banget ya teman-teman masih isyadu sepoi-sepoi terus itu duduk di bawah pohon tuh pasti enak banget dan area perumahan aku tuh masih sepi eh masih sepi bukan masih sepi memang setiap harinya tuh sepi kayak gini dan ini dia untuk malamnya aku goreng ini buat tambahan lau ini tuh ada bawan tempe ya teman-teman cuma pakai sisaan kol dan juga sisaan tempe itu di benyet-benyet gitu tambahin terigu sama bumbu di goreng dan kira-kira aku rasa cukup sekian video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye